Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Masmur Pasal 116 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Masmur Pasal 116 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih tema pada perenungan kita, pada ibadah kita di malam hari ini, yaitu Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau kita ingat di minggu yang lalu juga berbicara, bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Tentu berbicara tentang berbuat baik. Adakah kita mampu menguraikan? Apakah yang baik yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini? Terkadang ketika kita boleh memahami bahwa Tuhan itu baik, kita menaikkan puji-pujian yang menyatakan Tuhan itu baik, Tetapi realita dari kebaikan Tuhan itu selalu hanya terukur dari apa yang menurut pikiran kita itu baik di dalam kehidupanku. Lalu bagaimanakah ketika di dalam kehidupan kita diperhadapkan berbagai-bagai persoalan yang tidak pernah selesai, diperhadapkan pada keadaan sakit yang tidak terjawabkan, diperhadapkan kepada setiap permohonan dan doa yang tidak pernah dikabulkan. Adakah dalam segala kondisi yang kita pandang tidak baik itu? Kita masih mengatakan kepada Allah bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang baik? Tentu ini menjadi sebuah perenungan kepada kita saudara-saudariku, ketika kita boleh diperhadapkan pada satu realita kehidupan, bahwa tidak segala sesuatu yang kita lakukan, tidak semua yang kita terima, tidak semua yang boleh kita hadapi, adalah perkara-perkara yang baik menurut kehidupan kita masing-masing. Tentu berbicara tentang kebaikan jika kita mengingat apa yang disampaikan di minggu yang lalu, kebaikan-kebaikan Allah bukanlah sebuah kebaikan yang turun tanpa respon yang aktif di dalam kehidupan manusia yang memohon kepada Tuhan. Kita mengingat di minggu yang lalu, bagaimana seorang perempuan siro-fenisia, perempuan asing yang tidak diperhitungkan, perempuan yang tidak pernah diindahkan, tetapi memiliki satu reaksi yang benar, memiliki satu respon yang keras, bahkan ketika Yesus mengatakan kepadanya, biarkanlah dulu anak-anak ini kenyang, baru nanti diberikan maaf pada anjing. Kasar. Tapi mari lihat apa jawaban perempuan itu ketika dia katakan, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja memakan remah-remah roti yang jatuh dari apa yang dimakan oleh anak-anak. Perkara yang sangat sederhana, perkara yang sangat kecil, perkara yang sangat tidak masuk akal, tapi lihat bagaimana kehidupan dalam setiap bagian seorang perempuan itu, menjadi sebuah sikap yang aktif, sehingga Allah itu berbuat baik bagi kehidupannya. Dan hari ini kita diingatkan, perbuatan baik apa saja kah, yang sudah engkau terima dalam kehidupanmu, sejak engkau memahami, bagaimana kebaikan Allah itu, senantiasa disediakan kepada Allah. Coba kita hitung. Barangkali kalau kita menghitungnya dengan benar-benar, dan satu pemahaman yang didasarkan pada Allah, mungkin kita tidak akan mampu menghitung betapa banyaknya kebaikan Allah, yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, sampai pada detik ini. Maka jikalau kita memahami itu, tidak ada alasan kita untuk senantiasa mengatakan, kapan Tuhan permohonanku akan engkau kabulkan? Kapan Tuhan dari setiap pergumulanku, engkau akan menyelesaikannya? Kapan Tuhan engkau akan mengangkat segala kelukes aku? Jikalau kita tidak memahami segala perkara yang tidak baik, tentu memiliki tujuan yang baik untuk apa? Agar kita tidak hanya memahami, bahwa kebaikan Allah hanya turun pada persoalan yang baik. Tapi ketika keadaanmu tidak baik, itu adalah bagian dari kebaikan Allah untuk memulihkan karakter-karakter, sikap-sikap yang benar dari mereka yang telah diselamatkan di dalam salib, yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Bukankah itu kebaikan yang paling besar yang kita terima? Bahkan ketika status dari manusia lama kita, kita diberikan status sebagai manusia yang baru, bukankah salib itu menjadi bukti nyata? Bahwa kebaikan Allah dari kehidupan kita, membawa kita berjalan sampai pada titik ini. Maka apa yang disampaikan oleh pemasmur dalam firman ini, lihat bagaimana dia membuka pujian ini dengan mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebuah ikrar yang dia ucapkan, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang benar-benar melepaskan, membebaskan kehidupannya dari keterikatan-keterikatan dalam dunia ini. Tadi kita sudah nyanyikan, aku cinta kepadamu ya Allah. Pertanyaannya, mana lebih enak Ibu Bapak? Mencintai atau dicintai? Yang mana yang lebih kita suka? Mencintaikah atau dicintai? Dicintai. Iyalah lebih enaklah dicintai. Tapi sadarkah kita? Ketika kita mengatakan dicintai, sama artinya kita tidak memiliki cinta yang proaktif kepada Tuhan. Memang pilihannya bagus, dicintai daripada mencintai, iya kalau dia cinta, kalau enggak kan bertepuk sebelah tangan. Kita lebih suka pasif, daripada menjadi pelaku aktif, dari perbuatan cinta kasih yang benar dihadapan Tuhan. Tapi pemasmur, dia manusiakah? Manusia. Sama seperti kitakah? Sama. Dia orang yang punya pergumulankah? Bahkan pergumulannya sangat berat. Kalau kita punya masalah kan hari ini, kita ada penyakit, kita ada pergumulan, kita punya ketakutan, pertanyaannya Bapak Ibu masih bisa makan? Masih. Kita punya beban yang berat? Pertanyaannya, kita masih bisa pergi kerja? Masih. Kita punya persoalan yang luar biasa hebat, pertanyaannya kita masih bisa tertawa dengan sesama kita? Masih. Tapi pemasmur, apa yang dia katakan pada ayat ketiga? Tali-tali maut melilit kehidupanku. Artinya apa? Namanya dililit enggak bisa bergerak. Namanya dililit mau bergerak, tapi tidak punya daya. Namanya dililit berarti tidak punya kesempatan untuk melakukan memprotes apapun yang diperhadapkan kepadanya. Kemudian apa yang dia katakan? Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Bagaimanakah konsep kematian dalam kehidupan orang Israel? Orang yang mati akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hari yang akan datang. Maka mereka itu akan menuju satu perjalanan di mana kematian itu akan berakhir pada sebuah keadaan tidak baik. Jikalau orang tersebut tidak ada di dalam proses kehidupan yang benar. Kegentaranku diperhadapkan pada dunia orang mati yang menimpa aku. Terlilit tanpa ada kemampuan untuk melakukan apapun. Terlilit dalam kegentaran menghadapi apapun. Sampai dia mengatakan aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Berarti gak ada lagi kesempatan hidupnya yang dia perhadapkan pada sebuah persoalan yang dihadapkan baginya. Tetapi mari kita lihat. Di dalam ketidakberdayaannya. Dia masih mengatakan aku mengasihi Tuhan. Di dalam ketidakberdayaanku. Di dalam segala penyakitmu. Di dalam segala pergumulanmu. Di dalam segala kekhawatiranmu. Masihkah engkau mampu mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau. Kalau hidup kita baik-baik saja. Gampang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Aku yakin Tuhan menolong. Kalau hidup kita sedang aman. Menyatakan aku cinta kepada Tuhan. Hal yang mudah. Tapi dalam segala kesesakanmu. Bebanmu berat. Pergumulanmu hebat. Penyakitmu banyak. Lalu Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Kapan Tuhan. Kalau aku ungkapkan aku mengasihi engkau. Kapan kau akan berikan apa yang baik Dagi segala pergumulanmu. Tapi kita belajar dari pemasmur ini. Keadaan apapun. Tidak membatasi ikrar imannya. Kesesakan apapun. Tidak menghentikan pujiannya kepada Allah. Kesesakan apapun. Tidak menghentikan segala kebaikan Allah. Yang dia lihat dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan sederhana sekali alasan dari pemasmur ini. Mau mengatakan aku mengasihi Tuhan. Dikatakannya pada ayat satu itu. Aku mengasihi Tuhan. Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dia lihat enggak Tuhan mendengarkan. Matanya secara manusiawi tidak melihat. Tapi fisiknya merasakan bagaimana Tuhan mendengarkan keluh kesahnya. Tahu kenapa Bapak Ibu. Berkeluh kesah dengan sesama enggak ada gunanya. Karena apa? Orang dalam dunia sekarang ini lebih suka didengarkan. Lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Maka mengapa dalam keluarga suami istri suami punya masalah jarang curhat dengan istrinya curhatnya kepada orang lain. Ya kalau laki-laki perempuan pula terbukalah segala kesempatan untuk melakukan perselingkuhan. Perempuan curhat. Perempuan curhat laki-laki sibuk main game. Istri curhat suami sibuk memperhatikan android. Pada akhirnya apa? Dia curhat dengan orang lain di luar. Ia kalau perempuan. Ia kalau baik ancurannya. Kalau curhatnya dengan teman sesama kerja rekan sekerjaan. Akhirnya membuka jalan perselingkuhan. Ketika anak-anakmu engkau-kau muda memilih bercurhat dengan teman-teman sebayamu. Ia kalau teman sebayamu itu baik. Dia ingatkan kau, eh gak boleh kau begitu harus kau curhat dengan orang tua. Ia kalau dia ngomong begitu. Kalau dia bilang kepadamu, yaudahlah daripada kau suntuk. Ayo kita pergi dugem ke sana. Mari kita cicipi narkoba. Pada akhirnya apa? Ketika manusia tidak lagi memberi diri sebagai pribadi yang menerima kebaikan. Memberi diri sebagai pendengar yang setia. Pada akhirnya apa? Mengapa banyak keluarga hancur? Anak-anak broken home. Suami istri berselingkuh. Tahu kenapa? Karena ketika orang yang paling inti dalam keluarganya. Tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Suami kepada istri. Istri kepada suami. Orang tua. Kepada anak-anak mereka. Tapi Tuhan tidak berlaku demikian. Kita mau cerita apa dia dengar. Kita mau memaki bercerita apa. Tuhan aku benci, aku kesal. Dia tidak pernah protes dengan apapun yang kita ucapkan. Makanya kan dalam ilmu pastoral. Dalam ilmu pastoral. Mendengar lebih banyak itu. Merupakan sebuah terapi. Untuk mengangkat setengah dari persoalan kehidupan kita. Makanya kalau ibu-ibu curhat sama suaminya. Tidak perlu pak. Bapak-bapak tidak usah jawab. Dengarkan saja ceramahnya. Yakinlah setengah dari masalah perempuan ibu-ibu ini. Sudah terangkat. Tinggal lagi kita membina bagaimana mengarahkan. Kalau anak-anak kita curhat kepada kita bapak-ibu. Dengarkan. Mungkin yang mereka perdengarkan hanya cerita konyol dari sekolah. Mungkin yang mereka katakan hanya sebuah cerita yang tidak berarti bagi kita. Tapi ketika cerita itu sangat penting bagi mereka. Dengarkan. Karena manusia sekarang lebih banyak mempergunakan mulut. Daripada mempergunakan telinga. Tapi Tuhan tidak semata-mata hanya mempergunakan perintahnya. Tapi dia meletakkan pendengarannya bagi setiap keluh kesah kita. Maka kamu yang muda. Jangan sembarangan curhat dengan temanmu. Kalau temanmu baik oke. Masalahnya kita sebut-sebut besti-besti. Kalau di Indonesia besti itu sahabat yang seperti serigala berbulu domba. Dia dengarkan ceritamu hari ini. Tapi dia rancangkan kerusakanmu di hari yang akan datang. Maka perlu membatasi diri. Kembali pada pendengaran bagaimana kita bercerita dengan Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyendengkan telinganya. Dalam setiap keluh kesah yang kita sampaikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika pemasmur ini berseru. Dia mohon untuk diluputkan dari keadaannya. Dan dia menyatakan pada ayatnya 4, 5, 6 itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan itu adalah pengasih dan adil. Allah yang penyayang. Yang memelihara. Yang menyatakan kekuatan dalam segala kelemahan. Dan diselamatkannya setiap orang yang datang kepadanya. Maka hal yang kedua dari firman ini. Ketika dikatakannya pada ayat 7. Kembalilah tenang. Hai jiwaku. Bagaimanapun rumitnya kehidupan kita dalam dunia ini. Ingat. Permasalahan akan tetap menjadi permasalahan. Bagi orang-orang yang di dalam tubuh fisiknya. Ada jiwa yang kuat. Ada jiwa yang bersyukur. Ada jiwa yang selalu terarah kepada Tuhan. Jangan hanya memikirkan bagaimana fisikku supaya baik di hadapan orang. Jangan hanya memikirkan bagaimana supaya aku sehat dari sisi fisikku. Tapi renungkan. Bagaimanakah caraku agar jiwaku ini memiliki kekuatan. Ketahanan yang benar-benar mampu diperhadapkan pada berbagai kondisi apapun. Maka dari manakah kita boleh mengetahui jiwaku kuat atau tidak. Bukankah ada sebuah perkataan yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berarti semuanya dimulai dari bagaimana aku terhubung dengan Allah yang senantiasa mengisi segala makanan rohaniku di dalam ibadahku setiap waktu. Maka benahi dulu jiwa kita. Baru kita bisa melihat Tuhan itu baik dalam segala kondisi hidupku. Benahi dulu dasar iman kita. Benahi dulu fondasi dari kehidupan kita. Maka apa dikatakan pemasmur? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Artinya apa? Akar yang benar, dasar yang benar tidak akan menghalangi pertumbuhan keimanan kita sekalipun kita memiliki berbagai persoalan. Akar yang benar, dasar yang benar akan memastikan kita berdiri pada berbagai keadaan dalam segala situasi kehidupan kita. Makanya kalau dikatakan orang yang percaya tidak hidup dari buahnya. Orang yang percaya tidak hidup dari apa yang dia terima. Orang yang percaya tidak hidup dari apa yang diberikan kepadanya. Tapi mereka yang percaya itu hidup karena fondasi imannya adalah fondasi iman yang benar di dalam Kristus. Itu yang benar. Maka kalau orang Kristen mengatakan Tuhan baik susah-susahnya hidupnya. Tidak adanya apapun di dalam tangannya hanya terbatas dari apa yang dia terima. Tapi ingat pemberian yang dia terima berkat Tuhan bukan dasar dari kehidupannya. Karena pohon korma bisa berbuah di tanah yang tandus. Pohon korma tidak berbuah di tanah yang subur. Pohon kurma bisa bertunas di tanah yang tandus. Karena dia memiliki akar yang kokoh yang sampai pada sumber kehidupan yang sebenarnya. Dan pemasmur menggambarkan itu sebagai penggambaran kehidupan orang yang benar hidup di dalam Tuhan. Maka gak ada istilah orang Kristen. Gak bisa membantu orang lain. Gak ada itu. Kalau masih bisa kau bantu, bantulah. Gak usah bilang tunggu kaya. Karena gak ada orang kaya yang sadar bahwa dia sudah kaya. Selama kamu masih bisa memberi-berikan dan itu buahmu. Dan disitulah ibu bapak. Kita mampu melihat kebaikan Allah itu turun bagiku. Bukan hanya dalam perkara yang enak. Bukan hanya dalam perkara jabatanku naik. Bukan hanya dalam perkara aku terima bonus. Bahkan dalam perkara sakitmu. Dalam ketakutanmu. Dalam kekhawatiranmu. Dalam pergumulanmu. Di dalam jiwamu. Yang terisi dengan kebenaran Tuhan. Akan memperlihatkan kuatnya hidupmu. Karena pertolongan Allah hadir dalam setiap masa perjalananmu. Maka itu yang dikatakannya pada ayat 9. Di ayat 9 dia katakan aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Kita tetap berdiri di hadapan Tuhan dalam berbagai kondisi apapun. Bahkan di hadapan sesama kita manusia. Karena apa? Dasar iman kita. Itu yang harus kita pastikan ada dalam dasar yang benar. Atau dasar yang kita pakai adalah kebenaran-kebenaran kita. Maka marilah Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih. Ingat. Kebebasan jiwa kita. Itu adalah letak awal. Kita bisa membebaskan tubuh kita. Maka dari jiwa yang benar-benar terhubung dengan Tuhan. Akan menghadirkan karakter-karakter pengikut Kristus. Yang hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran. Maka katakan dalam dirimu. Hari ini aku sakit Tuhan. Hari ini aku berbeban berat Tuhan. Hari ini banyak kekhawatiranku Tuhan. Tapi aku akan tetap mengasihi engkau. Maka berdoa, berjuang, memperdengarkan suaramu bagi Allah. Bukan hanya ketika engkau berdoa. Tapi ketika engkau memuji Tuhan. Itulah caramu untuk menghantarkan pada Tuhan. Aku mau berbicara kepadamu Allah. Terserah apapun tanggapanmu. Maka dari orang-orang yang hidupnya teratur dalam sisi rohaninya. Maka ia akan menjadi orang yang selalu memahami. Setiap nafas kehidupannya. Setiap aktivitasnya. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita. Kita diambil dari Masmur pasal 116 ayatnya yang kelima. Masmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Mari kita bersama. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Sudah kembali mengingatkan kami. Betapa baiknya Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup yang kami tempuh. Kami tidak mau lagi mengukur kebaikan Allah. Dari segala perkara-perkara yang kami anggap baik. Bahkan dalam segala keadaan yang tidak baik sekalipun ya Tuhan. Kami mau mengerti. Bahwa itu juga adalah cara Tuhan. Untuk berbuat baik bagi hidup kami. Ampuni kami Bapak. Ketika terbatas sekali kami mengerti. Dan biarlah kebenaran ini menjadi sebuah penerang dalam jalan hidup kami. Untuk menikmati setiap kesempatan kami beribadah kepadamu. Sebagai cara bagi kami menerima kebaikan-kebaikan Allah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.